Oke, kali ini kita akan membuat custom mug atau glass dengan decal paper atau kertas decal alat-alat yang digunakan, antara lain mug polos yang sudah di coating, seperti ini teman-teman bisa dapatkan di online shop itu banyak sekali yang menyediakan terus kertas decal sendiri, seperti ini sama kertas decal ini juga teman-teman bisa dapatkan di online shop juga banyak yang menyediakan gunting untuk nanti setelah kita proses print di kertas decal kita harus melapisi kertas decal ini dengan piloks yang clear terus nanti untuk agar hasilnya awet kita nanti membutuhkan retrayer seperti ini dan juga air nanti untuk memisahkan kertas decal atau proses kertas decal untuk waktu penempelan di mug kita oke, langkah selanjutnya langsung kita desain gambar kita melalui aplikasi photoshop buat file baru yang berukuran kita sesuaikan dengan ukuran mug atau glassnya disini sudah saya ukur, hitungnya diameternya tingginya 9 cm jadi disini saya buat untuk tingginya 8 cm saja terus saya buat levelnya itu 10 cm terus kita tinggal tambahkan gambar sesuka hati teman-teman jadi disini saya untuk gambar naruto terus saya kasih untuk logo dari medium image sendiri terus jangan lupa untuk di save di file jpeg terus buka file baru berukuran A4 nah setting seperti ini tinggal langsung kita print jangan lupa untuk printnya formatnya kita kasih format yang gambar yang paling bagus nah di print setting untuk kualitasnya kita pilih yang more setting untuk kualitas gambar yang paling bagus oke kalau sudah kita tinggal siap untuk kita print untuk printernya sendiri kita menggunakan Epson L310 dengan tinta art paper atau tinta pigment ya teman-teman jadi tinta ini tahan air jadi tidak mudah luntur kalau terkena air jadi tintanya harus pigment atau art paper nah untuk kertasnya sendiri kertas dekalnya untuk yang media print kita pilih yang mengkilap seperti ini jangan sampai terbalik jangan mengkilap seperti ini ini belakangnya biasa oke setelah kita selesai proses printing selanjutnya kita akan lapisi kertas dekal ini dengan piloks clear yang clear teman-teman boleh merek apa saja oke langsung saja kita proses untuk memberi lapisan bloks kalau sudah tunggu sampai kering biasanya waktu sampai 3 jam atau kalau misalnya mau lebih cepat itu pakai air dryer tapi diusahakan harus sampai kering terlebih dahulu oke ini hasil setelah tadi kita proses lapisi kertas dekalnya dengan piloks clear ini sudah kering tinggal kita potong sesuai gambar selamat menikmati oke tambahannya disini nanti butuh tisu ataupun kain bekas bisa nanti tujuannya untuk menghilangkan air dari kertas dekel yang sudah menempel di gelasnya atau mugnya pertama masukkan gambar yang sudah di gambar yang ada di kertas dekel masukkan dalam air tunggu kira-kira kurang lebih satu menit atau dua menit selamat menikmati oke selanjutnya kita bahasai terlebih dahulu untuk mug atau glassnya seperti ini terus kita ambil untuk kertas dekelnya perlahan-lahan kita tempelkan geser kertas dekelnya seperti ini oke kita sesuaikan gambarnya kita luruskan terus untuk menghilangkan airnya kita menggunakan kain ataupun tisu bisa selamat menikmati 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 oke tidak nah nah ini untuk kurang lebih hasilnya seperti ini Nah, untuk memperkuat kertas dekalnya sendiri, di mugnya kita akan melakukan air dryer Terima kasih telah menonton Oke, teman-teman semua ini untuk hasil akhirnya setelah kita selesai coating seperti ini Sekarang kita coba untuk mencuci-nya, menggosok untuk gambarnya apakah akan hilang atau tidak Terima kasih telah menonton Oke, ini sekian untuk tutorial hari ini Custom mug sendiri atau custom gelas kita sendiri Bisa teman-teman semua untuk beri gambar apa saja Dan yang perlu diperhatikan di sini adalah untuk kertas dekal medianya atau mugnya Bahan dasarnya itu harus terang seperti putih ataupun kuning-kuning yang cerah seperti itu Jadi kalau misalnya medianya hitam itu nanti gambarnya tidak akan terlalu jelas Sekian untuk keterangan diri ini